Sosok Josie Putri Cahyani, pelajar asal Padang, Pariaman, tewas di Jepang. Pelaku tulis pesan mengerikan. Sosok Josie Putri Cahyani, seorang warga negara Indonesia asal Sumatera Barat, meninggal dunia di Jepang. Jenazah Josie ditemukan di kamar apartemen di kota Maebasi, Perfektur Gunma, Jepang pada Selasa, 22 Agustus sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Korban diduga dibunuh oleh kenalannya di Jepang dan saat ini pelaku juga disebutkan telah ditangkap pihak kepolisian setempat. Adapun, korban diketahui bernama lengkap Josie Putri Cahyani, yang saat ini berusia 23 tahun asal Sumatera Barat, tepatnya di Padang, Pariaman. Josie berada di Jepang lantaran sebagai pelajar yang bersekolah di salah satu bahasa Jepang, di Gunma. Kabar tewasnya Josie ini juga dibenarkan oleh sahabat korban Rosalia Beratanegara. Kepada Tribungpadang.com, Rosalia mengatakan bahwa korban asal Padang, Pariaman, yang bersekolah bahasa Jepang di Gunma. Rosalia menjelaskan Josie Putri Cahyani ditemukan meninggal di sebuah kamar apartemen berjarak 3 km dari asramanya. Lebih lanjut, ia mengatakan Josie sudah meninggalkan asrama sekolah bahasanya sejak 2 pekan lalu dan terakhir kali bisa dihubungi pada Kamis 17 Agustus pagi. Josie terakhir kali dikabarkan bersama kenalannya orang Jepang. Setahu saya, terakhir Josie dikabarkan bersama kenalannya orang Jepang. Ia memiliki catatan kriminal kasus pembunuhan tahun 2017, jelas Rosalia pada Kamis 24 Agustus. Dikutip Tribun Sulbar.com dari Youtube TBS News DIG Powered by GNN. Kei Kiro membuat pengakuan soal jasad Josie Putri Cahyani. Ia mengaku tak ingat tentang jasad pelajar Indonesia di apartemen Jepang. Saya tidak ingat, katanya. Kei Kiro Kajimura pun tidak mengakui telah meninggalkan jasad UNI tersebut di dalam apartemennya. Padahal sehari sebelum ditangkap polisi, Kei Kiro masih menulis postingan lewat akun Facebooknya. Kei Kiro Kajimura menulis salam perpisahan dengan mengunggah foto bersama Josie. Kenangan musim panas dengan gadis berharga saya. Posting terakhir karena saya bebas dan bahagia hari ini. Jangan lupakan aku dan Josie, hidup bahagia selamanya bersama Josie. Terima kasih banyak semuanya. Dan terima kasih saudariku karena mendukungku sampai akhir. Pastikan untuk menyingkirkan Korporasi Kejahteraan Sosial Filantropis Takako Sugita Nepon Akademi dan Tamamura Derika. Aku mohon selamat tinggal untuk kalian semua. Tulis Kei Kiro Kajimura Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!